Satgas MTA diharapkan dapat lebih mencintai tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban serta yakin akan kesaktian Pancasila. Hal tersebut yang menjadi pokok bahasan acara silaturahim Satgas MTA Sukoharjo, Rayon Selatan Tengah, dengan pihak Forkopim Cam Sukoharjo yang berlangsung pada Rabu malam. Bertempat di gedung MTA Jabang Sukoharjo II, seluruh elemen Satgas MTA Sukoharjo, Rayon Selatan Tengah, menggelar acara silaturahim dengan Forkopim Cam Sukoharjo, serta penyuluhan dan pembekalan bila negara bertajuk NKRI Harga Mati. Acara berlangsung pada Rabu lalu, dihadiri seratus lima puluhan peserta berasal dari Jabang Sukoharjo I hingga Tujuh, serta Jabang Muter I hingga Tiga. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh para tokoh. Dalam kesempatan ini, Kapolsek Sukoharjo AKP Parwanto SHMH memberikan apresiasinya atas peran aktif Satgas MTA dalam penanggulangan bencana dan menjaga kamtip mas di wilayahnya. Dengan kegiatan ini, Kapolsek berharap Satgas MTA dapat lebih memahami tugas pokoknya, menjadi warga negara yang baik, serta teladan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Satgas MTA bisa memahami tentang tugas pokoknya, sebagai warga negara yang baik tentunya memberi contoh dan teladan kepada warga masyarakat yang lain, dalam menjaga keutuhan NKRI, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Senada dengan hal itu, Elda Arief Rusman selaku Bintara Tata Urusan Dalam, Koramil 01 Sukoharjo berharap, melalui kegiatan ini Satgas MTA diharapkan dapat lebih mencintai tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, serta yakin akan kesaktian Pancasila. Setiap individu, setiap orang-orang dari Satgas MTA bisa mengerti akan tujuan daripada wilayah negara yang salah satunya adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, yakin akan kesaktian Pancasila, dan memberikan pendidikan awal wilayah negara. Kontributor Sukoharjo Jawa Tengah, Haryono dan Muklis Jati Suroso melaporkan.